Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya masih bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat mimin seperti yang kita ketahui ya bahwa Anita sudah seringkali mencoba untuk membuat ataupun menjebak si Friska agar mereka selalu ribut dengan Satria yang dimana setiap yang dilakukan oleh Friska itu telah dirubah oleh si Anita ya guys seperti pada waktu di episode sebelumnya yang Friska memberikan sebuah bubur kepada Anita namun Anita menambahkan kacang di dalam bubur tersebut namun ternyata usaha Anita pun begitu gagal saja ya guys yang dimana Satria pun tidak memperdulikan tentang semua itu karena dia begitu mencintai istrinya dikarenakan semua kekayaan yang dia miliki bukan kekayaan dari milik Satria sendiri melainkan milik istrinya yaitu si Friska ya guys sehingga apapun yang terjadi si Satria ini begitu sangat mencintai Friska dikarenakan dia tidak bisa berkuasa atas apapun namun disini kebaikan Friska pun disalah artikan oleh si Anita yang memang Anita adalah seorang wanita yang sangat kejam ya guys yang dimana setiap usaha dan juga rencananya selalu gagal akhirnya Anita pun mencoba untuk membuat cara yang lain yang dimana ketika Friska dan juga si Anita ini menaiki sebuah tangga tiba-tiba Anita pun menyikutnya hingga membuat Friska pun jatuh dan tergelincir dari atas tangga ya guys dan sepertinya juga ketika hal tersebut terjadi tentu saja disini ada seorang perawat yang memang berada di samping mereka sehingga si perawat tersebut langsung menolong Friska yang memang pada saat itu sudah terkapar pingsan dan tentu saja hal ini diketahui oleh Reno bahwa ini semua adalah bagian dari rencana mereka sehingga Reno pun nampak begitu kesal karena lagi-lagi Anita pun ceroboh bagaimana jika ketahuan tentu saja mereka akan diusir oleh Satria nah sahabat mimin mudah-mudahan saja ya kejadian ini ada CCTV yang memang merekam kejadian tersebut hingga akhirnya akan terbongkar lagi si kejahatan si Anita oleh Satria namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya itu hanyalah sebuah harapan kita semua bahwa CCTV terpasang disitu nah itu saja yang bisa mimin sampaikan kurang dan lebihnya mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati